ini adalah artemia kering kawan-kawan ya artemia yang sudah dikeringkan ini mengandung protein sangat tinggi sekali kita lihat di ininya protein sekitar oke kali ini kita akan mereview ya bagi kawan-kawan yang susah mencari pakan alami seperti mencari kutu air ya moina maudapnya dan keterbatasan misal tempat-tempat mencari pakanan alami ini yang simpel kawan-kawan ya ini adalah polaret Oke salah satu pakanan yang berputus tinggi lihat kadarnya oke ini aja 58% nah yang terkandung di dalam polaret itu yaitu 100% yaitu artemia artemia yang sudah dikeringkan kalau kita lihat kelas pakan telur artemia tanpa cangkang ini artemia kita tidak perlu menghilangkan cangkangnya lagi sudah bersih tinggal takut sudah bisa di untuk pakanan burayak bisa untuk purayak ikan jepang maupun purayak ikan kubi kawan-kawan jadi ini adalah artemia keringkan kawan-kawan ya artemia yang sudah dikeringkan ini mengandung protein sangat tinggi sekali ini sangat bagus untuk purayak ikan kubi seperti ini kenapa kita menggunakan polaret ya memang kalau kita lihat ikan kubi seperti ini dikasih tepung 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 pelet atau pelet yang seperti tepung juga enggak salah tapi kelebihannya kalau kita menggunakan polaret seperti ini polaret ini tidak mencemar ke air gitu kawan-kawan oke dibandingkan pelet kalau pelet itu tidak habis mengendap itu mencemari air kalau polaret menjaga dan teksturnya eh kalau kita tabur di atas juga bisa dan ikan rata-rata langsung mendekati dan mau untuk atau kita kasih air sedikit baru kita taburkan ya akan melayang-layang di tengah-tengah air ya itu lebih bagus seolah-olah ATM ini bergerak ya bergerak akan mudah untuk dimakan oleh burayak ikan oke nah pemberian polaret ini biasanya saya memberikan pagi saja kawan-kawan pagi saya tetap tenang mengapung di atas biasanya sampai sore itu masih cukup ya kawan-kawan nah ini ikan-ikan ini di waktu-waktu tertentu kalau saya tidak sempat mencari pekan alternatif pekan-pekan alami saya yang biasanya pula oke caranya sangat mudah kawan ini tinggal kita buka kita ambil aja sedikit kita taburkan di atas kita lihat dari dekat nah jadi burayak-burayak itu mengejar kalau dilihat dari atas kenapa itu dia menggenang atau mengapung di atas polaret dan anak-anak ikan itu memakan di bawahnya ya langsung dia langsung memakan ya nah dia tidak mencemari air kawan-kawan dia hanya berada di atas dia tidak mengabang di tengah itu kelebihan polaret tapi ikan bisa makan tetap perhatikan kalau burayak-buray itu memakan polaret kelebihan jadi untuk jangka panjang juga air-air tidak terjadi pencemaran terhadap air atas sisa-sisa makanan itu enaknya kalau kita menggunakan artemia memang dibandingkan kalau kita bisa mencari yang murah yang yang bisa cari dalam yakin cari kalau tidak bisa ini sebagai alternatif kita dalam keadaan sibuk ya seperti saya tahu kita kasih halus sekali kan kawan-kawan lahap dia ngejar langsung masyarakat polaret ini mungkin penciumannya ya penciuman ikan terhadap polaret sudah terbiasa lahap sekali dia makan ini usia seminggu karena saya tidak sempat mencari pakan-pakan luar saya sempatkan jadi saya menggunakan pakan yang sudah jadi saja yaitu artemia kering yaitu polaret ya demikian review kita tentang pakan polaret ya alternatif untuk kita yang sibuk jadi pakan polaret ini sangat saya rekomendasikan selain kehebatannya kadar rotenya yang tinggi ya juga tidak mencemari terhadap air itu sangat bagus dan ini teruji bahwa anak-anak ini buru raya ini juga menyukainya ya maka pembahasan kita kita review nanti teknik-teknik